Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bertemu kembali Di semester ini Kali ini kita akan belajar mengenai Mata kuliah Pengembangan media pembelajaran matematika Untuk mengawali, marilah kita awali Dengan baca doa terlebih dahulu Doa dimulai Doa selesai Nah, gimana kabarnya hari ini? Ya, pastinya kabarmu Senang sekali ya Ya, karena Perasaan senang nanti kita akan bisa Mengganti perkulian dengan baik Dan semoga nanti Materi yang akan kita bahas pada hari ini Dapat bermanfaat ke depannya gitu Dan apabila nanti ada pertanyaan Nanti bisa disampaikan Melalui media-media yang sudah ada Atau yang sudah kita tentukan seperti itu Nah, mati pertama adalah Sudah ada di outline Ya, mengenai media pembelajaran Nah, sebelum masuk ke materi Ya, kita Icebreaking dulu Silahkan menirukan Gambar yang akan Saya tampilkan ini Ya Lalu, lakukan selama Eh, sebanyak 50 kali Ya, ini juga bisa untuk Menyiapkan badan Karena tangan kita gerak Muka kita juga dipijat Seperti itu Ya, sudah cukup ya Ya, walaupun tidak Ada yang 50 dan 60 Ya Ada yang tidak bergerak Itu, waduh Gimana Ya, tidak apa-apa Tapi Lihat Pemanasan dulu ya Sebenarnya sudah kelihatan cantik Ya Ya, kalau masnya ya Pastinya agak cantik ya Tetap Ganteng gitu Nah Sekarang coba Karena hubungannya matematiknya Silahkan menghitung ini 259 Kali 39 Kali usianya masing-masing Ya Boleh pakai Kertas manual silahkan Pakai kalkulator silahkan Tanya temennya Silahkan ya Saya juga akan menghitung Nah Gimana hasilnya Cantik ya Ya Itulah uniknya matematiknya Ya Kita langsung masuk ke materi Ya Mengertai Media Pembelajaran Nah Di situ terdapat Dua Suku kata Yang pertama adalah Media Dan juga Pembelajaran Nah Media dulu Media adalah Secara bahasa Bisa Berarti Tengah Bisa berarti Perantara Perantara Juga bisa Sebagai Pengantar Ingat ya Posisinya disini adalah Bisa sebagai Tengah Perantara Atau Pengantar Ya mungkin Mengenai kata Media Kalian juga sering Dengar Seperti kata Mediasi Berarti kan ada Dua kubu yang Berseteru Kemudian ada Persis mediasi Untuk mencari Titik tengahnya Sama dengan Media disini Sebagai Tengah Perantara Dan Pengantar Nah siapa yang Ingin ditengahi Menggunakan Media Ya Disini pastinya adalah Antara Siswa Dan juga Materi Bukan siswa dengan Guru Tapi siswa dengan Materi Nah di tengahnya Disini adalah Guru Atau Siswa bisa menggunakan Media Kemudian Mengenai Materi Atau Kata Pembelajaran Itu bisa berarti Membelajarkan Kemudian Kombinasi Demi Tercapainya Tujuan Kemudian Menjadikan Belajar Ya Namanya Pembelajaran Pasti harus ada Kegiatan Seperti itu Membelajarkan Kombinasi Demi Tujuan Berarti ada Tujuannya Kalau tidak ada Tujuannya Nah berarti itu Belum dikatakan Pembelajaran Tapi kalau ada Tujuannya nanti Nah itu bisa Dikatakan Pembelajaran Seperti itu Nah ini tadi adalah Media menurut Bahasa Nah kalau menurut Istilah Ya disini ada banyak sekali Menurut istilah Yang pertama adalah Media adalah Alat-alat Untuk menangkap Memproses Dan Menyusun kembali Informasi visual Atau verbal Nah kita Tari dulu Yang belakang adalah Ada Visual Dan Verbal Nah visual Sini kan Berupa Gambar Atau verbal Berupa kalimat Ya disitu kan Biasanya ada Di Buku Berarti sudah ada Gambar Kemudian ada Tulisannya Kalimatnya sudah ada Verbal dan Visualnya Kemudian Dengan media itu Ingin Ditangkap kembali Apa yang ada Di buku Ditangkap Kemudian Diproses Kemudian Disusun kembali Sehingga ketika Menyampaikan materi Lebih Mudah Mudah Berarti sudah ada Tinggal dijadikan Median Kemudian Bantuan yang lain Yaitu Paduan antara Bahan dan Alat Atau Paduan antara Sobat dan Alat Berarti Ada bahannya Bahannya tadi Adalah materinya Kemudian Alatnya adalah Medianya Sendiri Sehingga Di dalam Media Itu ada Materinya Di dalam Alatnya Ada bahannya Di pengertian Yang lain Segala Bentuk Dan Saluran Yang digunakan Untuk Menyesuaikan Pesan Dan Informasi Berarti Medianya Disini adalah Bentuknya Macem-macem Salurannya Macem-macem Tapi Intinya adalah Untuk Menyampaikan Pesan Atau Informasi Seperti itu Nah Pengertian Yang lain Mengatur Hubungan Yang efektif Antara dua pihak Utama Dalam Proses Belajar Ya Diatur Dengan Menggunakan Media Nanti Bisa Diatur Siapa yang Diatur Pastinya Adalah Siswa Dan Materi Pembelajarannya Nah Peran yang lain Adalah Media Digunakan Dalam Proses Komunikasi Yang Memiliki Peran Sebagai Sarana Dan Menyalurkan Saat Pembelajaran Ya Sebagai Proses Komunikasi Berarti Dengan Menggunakan Media Ini Siswa Bisa Berkomunikasi Sehingga Materi Yang akan Dipelajari Atau yang sudah Dipelajari Nanti bisa Masuk Seperti itu Kemudian Yang Terakhir Media Adalah Lebih Mengefektifkan Komunikasi Antara Guru Dan Siswa Dalam Pendidikan Nah Kenapa Kok Tadi Menggunakan Guru Ya Karena Guru Adalah Yang Menyiapkan Medianya Di Dalam Media Sudah Ada Informasi Sehingga Akan Lebih Efektif Ketika Berkomunikasi Dengan Siswa Ketika Menggunakan Media Seperti Itu Nah Ini Adalah Pengertian Pengertian Media Nah Kalau Menurut Kalian Media Itu Apa Berdasarkan Dari Pengertian Yang sudah Ada Tadi Semuanya Tadi Nah Kalian Juga Bisa Menyimpulkan Media Itu Apa Seperti Itu Sudah Ketemu Ya Nah Tadi Mengenai Pengertian Media Sekarang Menuju Ke Peran Media Nah Peran Media Yang pertama Adalah Memberikan Kesamaan Pengalaman Pengalaman Siapa Pengalamannya Siswa Kalau Kalau Di gambar Di sini Adalah Guru Membawa Cari Kertas Nah Di situ Adalah Bentuknya Persegi Atau Persegi Panjang Sebelum Menyampaikan Persegi Panjang Guru Menyampaikan Memperlahan Badan Siswa Nah Ini Bentuknya Apa Ini Bentuknya Apa Nah Nanti Kalau Semuanya Satu Kelas Sudah Oh Itu Persegi Itu Persegi Panjang Disamakan Persepsinya Dulu Kemudian Bisa Mengakibatkan Pengalamannya Bisa Sama Selain itu Nah Media Juga bisa Memberikan Kesamaan Pengalaman Karena Semua Siswa Dalam Kelas Itu Menggunakan Media Yang sudah Disiapkan Oleh Gurunya Tadi Semuanya Menggunakan Media Yang sudah Disiapkan Gurunya Berikan Kesamaan Berarti Jika Si A Menggunakan Media Si B Juga Menggunakan Media Kalau Si C Menggunakan Media Kok D Tidak Menggunakan Nah Berarti Medianya Masih Berkurang Perannya Berarti Guru harus Membuat Peraturan Lagi Bagaimana Caranya Supaya Dalam Satu Kelas Semuanya Menggunakan Media Peran Yang kedua Yaitu Memperjelas Penyajian Pesan Dan Informasi Nah Di sini Sangat penting Sekali Karena Media Harusnya Memperjelas Dalam Menyajikan Kenapa Harusnya Perjelas Ya Karena Informasi Atau Pesan Sudah Ada Di Buku Tapi Lebih Di Perjelas Lagi Dengan Menggunakan Media Berarti Media Di sini Jangan Sampai Membuat Sesuanya Malah Bertanya Tanya Ini Medinya Gimana 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 Jangan Sampai Seperti Itu Media Harus Memperjelas Pesan Jangan Sampai Medianya Rumit Pesannya Juga Rumit Nah Nanti Malah Gak Jadi Masuk Materinya Berarti Media Harus Bisa Membantu Menyampaikan Materinya Sudah Dipelajari Peran Selanjutnya Yaitu Media Mengatasi Keterbatasan Indera Inderanya Indera Siswa Guru Itu Terbatas Terbatasnya Bisa Karena Terlalu Besar Objek Yang Dipelajari Atau Kejadian Langkah Terlalu Besar Contohnya Kalau Di IPA Itu Ada Materi Tentang Tata Surya Atau Kita Belajar Mengenai Bumi Nah Bagaimana Caranya Guru Menyiapkan Bumi Tiruan Nah Sehingga Objek yang dipelajari Adalah Terlalu Besar Mudah Menggunakan Media Bisa Dipelajari Terbatas Terbatasnya Karena Kejadian Langkah Catatnya Apa Misal Kita Belajar Mengenai Hewan Purba Bagaimana Caranya Ya Bisa Bawa Mainan Yang Berbentuk Dinosaurus Dan Sebagainya Nah Itu adalah Fungsi Media Sehingga Kalau Yang Kejadian Langkah Siswa Yang Belum Tahu Dinosaurus Sudah Bisa Tahu Bentuknya Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Terbatasnya Yang Selanjutnya Yaitu Karena Peristiwa Alam Contohnya Adalah Hujan Ketika Belajar Mengenai Hujan Dari Air Laut Kemudian Menguap Menjadi Awan Kena Angin Kemudian Turun Hujan Nah Itu Kita Bisa Menggunakan Media Menggunakan Media Apa Tergantung Gurunya Seperti Itu Ya kan Gak Mungkin Kita Belajar Mengenai Alur Hujan Kita Menunggu Hujan Dulu Gimana Apalagi Di musim Kemarau Ristim Alam Berarti Bisa Menggunakan Media Atau Prosesnya Yang Terlalu Rumit Prosesnya Terlalu Rumit Contohnya Apa Ya Bisa Mengenai Sistem Pencernaan Nah Mulai dari Mulut Kerongkongan Lambung Nah Itu kan Rumit Gimana Caranya Belajar Ya Pastinya Dengan Menggunakan Media Nah Terbatas Berikutnya Yaitu Kalau Tadi Terlalu Besar Sekarang Terlalu Kecil Ya Tinggal Dibalik Saja Misal Kita Belajar Mengenai Hewan Bersel Satu Nah Bagaimana Caranya Dengan Menggunakan Media Mikroskop Nah Sehingga Kita Bisa Melihat Hewan Bersel Satunya Tadi Terlalu Kecil Selanjutnya Terbatasnya Karena Percepaan Yang Berbahaya Contohnya Apa Ya Ketika Kita Ingin Mengecek Golongan Darah Kita Nah Bagaimana Caranya Ya Pastinya Hanya Diambil Sebagian Saja Kenapa Ya Karena Percepan Berbahaya Kan Gak Mungkin Kita Akan Melihat Golongan Darah Kita Tapi Kita Diambil Semua Darah Nah Gak Mungkin Kita Ambil Sampongnya Saja Itu Sudah Mengwakili Semua Golongan Darah Kita Percepan Yang Berbahaya Sehingga Kita Hanya Melakukan Sebagian Saja Nah Dari contohnya Saya Sebekan Tadi Secara Tidak Langsung Memang Tidak Menjepikan Matematika Sama Sekali Nah Oleh Karena Itu Tugas Kita Sebagai Orang Matematika Harus Bisa Membuat Media Yang Bisa Dikenal Untuk Pembelajaran Media Apa Nah Itu Adalah Tugas Kita Sebagai Guru Menyiapkan Media Yang Familiar Dengan Siswa Dan Juga Bisa Menyampaikan Materi Yang Sedang Dipelajari Nah Peran Berikutnya Yaitu Meningkatkan Dan Mengarahkan Perhatian Dengan Menggunakan Media Harusnya Yang Pertama Adalah Siswa Bisa Tertarik Dengan Media Yang Kita Bawa Itu Harus Yang Pertama Bagaimana Caranya Ya Entah Itu Media Yang Unik Atau Media Yang Seperti Apalah Dibuat Sedekan Rupa Sehingga Ketika Dibawa Ke Kelas Itu Siswanya Perhatian Siswa Mengarah Ke Media Tidak Mengarah Ke Guru Yang Mending Mengarah Ke Media Kalau Sudah Dapat Perhatian Kita Tinggal Menyampaikan Materinya Nah Itu Tadi Mengenai Peran Media Nah Kita Santai Dulu Kita Santai Dulu Nah Kita Asah Kemahiran Ya Disini Ada Angka Tiga Yang Jajar Empat Ya Berjajar Empat Dengan Kombinasi Beberapa Operasi Aljabar Penyumbuhan Pengurangan Perkali Sehingga Memperoleh Nilai 0 1 2 3 Sampai 9 Ya Unik ya Matematika Nah Ini juga Bisa kita gunakan Ketika Mengajar Di kelas Nah Kita Buat Seperti Ini Ini Cara Dari Langsung Kita Mengajarkan Cara Menghitung Yang Benar Bagaimana Dengan Hasil Yang Unik Nah Sekarang Coba Buatlah Operasi Seperti Yang Dibawa Ini Tapi Dengan Angka Empat Kalau Dicotok Tati Angkanya Tiga Sekarang Empat Coba Dibuatkan Nah Itu Nanti Bisa Dikatakan Setelah Belajar Pada Materi Hari Ini Kita Lanjut Dulu Materinya Nah Soalnya Adalah Mengenai Fungsi Media Fungsi Yang Pertama Adalah Fungsi Atensi Apa Itu Atensi Perhatian Ya Seperti Perannya Tadi Ternyata Juga Masuk Ke Dalam Fungsi Ya Media Yang Sudah Disiapkan Oleh Guru Itu Harus Berfungsi Sebagai Atensi Sehingga Perhatian Memang Terfokus Pada Medianya Kenapa Harus Ada Fungsi Atensi Perhatian Ya Karena Di Dalam Medianya Tadi Itu Ada Materi Yang Akan Dibahas Pada Pertemuan Itu Istilahnya Tidak Hanya Bermain Saja Tapi Jika Ada Belajarannya Perhatian Dulu Kalau Sudah Perhatian Kan Nanti Siswanya Bisa Kipo Seperti Itu Kok Bisa Gini Nah Itu Perhatian Dulu Bagaimana Kalau Ada Siswanya Memperhatikan Ya Tetap Guru Harus Mengarahkan Ke Siswanya Tapi Ya Bendanya Harus Medianya Harus Dibuat Sebenarnya Rupa Sehingga Perhatian Siswa Menurut Media Kemudian Fungsi Yang kedua Adalah Fungsi Afeksi Ya Kalau Atas ada Perhatian Kemudian Kalau Afeksi Adalah Ada Perasaan Disitu Perasaan Seperti Apa Ya Siswanya Itu Menggunakan Media Dengan Senang Hati Tidak Ada Paksaan Tidak Ada Yang Merasa Bosan Dengan Menggunakan Media Karena Perhatiannya Sudah Terujuh Maka Perasaannya Harus Juga Muncul Disitu Bagaimana Caranya Kan Tidak Terlihat Memang Tidak Terlihat Tapi Bisa Dirasakan Siswa Ini Menikmati Media Atau Tidak Itu Bisa Dirasakan Itu Adalah Fungsi Medianya Sehingga Ketika Mungkin Media Jangan Terlalu Rumit Sederhana Mungkin Bisa Dinikmati Oleh Siswa Fungsi Berikutnya Ini Fungsi Kognitif Apa Kognitif Yaitu Ada Perbuatan Yang Terlihat Atau Sesuatu Yang Dilakukan Media Sudah Disiapkan Operasinya Bagaimana Cara Menggunakannya Bagaimana Ini Ada Fungsi Kognitif Sehingga Medianya Tidak Hanya Dilihat Saja Tapi Juga Dilakukan Oleh Siswa Dan Fungsi Yang Kempat Fungsi Kompensatoris Karena Media Sudah Disiapkan Oleh Guru Sehingga Media Media Yang Dibawa Siswanya Seperti Buku Seperti Pensil Itu kan Tidak Terlalu Digunakan Makanya Harus Ada Fungsi Kompensatoris Atau Imbal Balik Karena Media Atau Alat Yang Dibawa Siswa Didak Gunakan Dengan Media Harus Bisa Menggantikan Tadi Menggantikan Apa Ya Kalau Biasanya Mencatatkan Bisa Ingat Dengan Media Siswa Harus Bisa Ingat Juga Seperti Itu Kompensatoris Ada Imbal Baliknya Atau Sudah Ada Buku Paket Kok Tidak Dipakai Kok Hanya Menggunakan Media Harus Fungsinya Harus Sama Bukunya Tidak Digunakan Untuk Pada Waktu Itu Tidak Masalah Tapi Di Menggunakan Media Materi Tetap Didapat Oleh Siswa Seperti Nah Kita Sautak Dulu Santai Dulu Media Adalah Penghubung Titik Titik Dengan Siswa 5 4 3 2 1 Pertanyaan Kedua Jika Indra Titik Titik Maka Dapat Menggunakan Media Nah Apa Tadi Tidak Usah Tegang Tegang Santai Saja Santai Yang Ketiga Fungsi Media Adalah Untuk Menarik Perhatian Siswa Yaitu Fungsi Media Titik Titik Untuk Menarik Perhatian Berarti Fungsi Media Titik Titik Ya Sudah Sekali Ya Yang Keempat Media Menurut Bahasa Apa Artinya Apa Jawabannya Media Menurut Bahasa Titik Titik Kita Lihat Ya Media Menurut Bahasa Indonesia Seperti Itu Ya Untuk Jawaban Nomor Satu Dua Dan Tiga Nanti Silahkan Dikirimkan Melalui Media Yang Sudah Ditentukan Kemungkinan Kita Akan Menggunakan E-learning Seperti Itu Berarti Nanti Silahkan Kirimkan Jawaban Kalian Di E-learning Sebagai Bukti Kehadiran Seperti Itu Untuk Jawaban Satu Dua Tiga Nah Percata Sudah Habis Gitu Nah Begitu Tadi Materi Pada Hari Ini Yaitu Mengenai Pengertian Media Kemudian Peran Media Dan Juga Fungsi Media Nanti Misal Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Di Forum Yang Sudah Disediakan Kita Akan Menggunakan Forum Di E-learning Seperti Itu Pertanyaan Pertama Sebutkan Pengertian Dari Media Tadi Sudah Ya Tugas Pada Hari Ini Adalah Seperti Ya Sebutkan Pengertian Dari Media Sudah Kemudian Sebutkan Materi Matematika Yang Akan Dibuatkan Media Sudah Harus Ditentukan Medianya Materinya Dulu Minimal SMP Dan Boleh Gunakan SMA SD Tidak Boleh SMP Atau SMA Kemudian Sudah Menentukan Materinya Kemudian Sebutkan Nama Medianya Yang Akan Dijadikan Media Belajaran Pada Materi Di Jawaban Nomor Dua Tadi Itu Masih Clear Berarti Nanti Materinya Apa Dan Medianya Akan Dibunakan Apa Beri Nama Yang Unik Pada Media Sudah Atau Akan Dibuat Ya Masih Mereng Reng Dulu Kemudian Nomor 4 Sebutkan Peran Media Tersebut Media Yang Akan Dibuat Tadi Perannya Apa Saja Terhadap Belajaran Matematika Perannya Tadi Dari Material Tadi Perannya Ada Beberapa Nah Itu Dibuat Diberikan Alasannya Peran Satu Alasannya Apa Peran Diberikan Dengan Media Dan Materi Seperti Itu Tugas Untuk Hari Ini Nah Untuk Teman Hari Ini Saya Cukang Sekian Semoga Ilmunya Bermanfaat Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai